PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Di dalam mobil sedan yang sedang diparkir pada area dekat Beri Kota Agung, Kamis 29 Juni 2023, malam Berdasarkan video yang diterima media prioritas, pria berperawakan sedang diperkirakan usia 30 tahunan tak melakun perlawanan ketika digelandang polisi Setelah diamankan, diketahui bahwa ia tidak membawa identitas sama sekali, juga diduga orang dengan gangguan jiwa, kode GJ, sebab saat diinterogasi, pria tersebut tidak menjawab sesuai dengan apa yang petugas tanyakan Namun demikian, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pria tersebut diamankan di Polsek Kota Agung, sebab aksinya itu membuat resah bahkan ia juga diketahui memasuki rumah warga Berdasarkan keterangan waka Polsek Kota Agung Polres Tanggamus Polda Lampung Ibtu Haryono, bahwa pria yang diduga gangguan jiwa ini diamankan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Namun saat ditanya petugas pria tersebut menjawab sekenanya dia, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, bahkan kadang berbicara ngawur Setelah diamankan warga, petugas yang datang ke TKP kemudian membawanya ke Polsek Kota Agung untuk diamankan agar tidak membuat keresahan di masyarakat Perilaku janggal itu sudah dilakukan untuk kedua kalinya, sebab tadi sore juga masuk dan duduk menonton TV di rumah warga Sabah Lupak Menurutnya, bahwa pria diduga ODGJ tersebut sempat mengaku bahwa namanya adalah Ahmad Agus Puryanto, beralamat di Desa Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran Pengakuannya bahwa dia tidak memiliki anak dan istri juga tidak ada orang tua sehingga dia menebeng mobil hingga di Kota Agung Ibtu Haryono mengimbau masyarakat yang mengenal atau mengetahui keluarganya agar dapat menginformasikan bahwa pria itu berada di Polsek Kota Agung Tadi, kenapa kamu masuk situ? Mau nebeng? Masuk rumah orang tadi? Hah? Saya di buru-buru, Pak, sama orang, Pak Kenapa dia? Di lampu merah tadi, Pak, garang-garangnya, Pak Nggak tahu saya di situ, Pak Kenapa nggak tahu? Kamu masuk mobil? Iya, Pak Kenapa kamu masuk mobil? Nggak tahu, Pak, kenapa? Bisa, Pak Bawa mobil? Bisa, Pak Ada sertifikatnya Di Wiramukti kan tahu, Pak Jadi Udah tahu, Pak Di Wiramukti, Pak Kalau masalah nyetir, tanya aja Di Wiramukti Pringsewu, Pak Tahu, Pak Jadi kamu mau pulang atau mau di sini? Mau di sini dulu atau mau pulang? Di sini aja, Pak Hasil integrasi dan pemeriksaan terhadap Yang diduga berlaku Yang diaman kemalangan masyarakat Tadi Diduga berlaku mengalami Gangguan jiwa Sehingga apa yang ditanyakan Biar Tidak sesuai yang dijawab Dan selalu bicara Ngawur Nah Di bawahan kami kepada Masyarakat Atau keluarga Yang mengaku bernama Ahmad Agus Prianto Berdasar dari Desa Baglen Kejamatan Terima kasih Terima kasih Amat Agus Prianto Kami amankan Di posisi Petanggung Untuk Menghindari Hal-hal Yang tidak diinginkan Sementara itu Menurut Lukman yang rumahnya Dimasuki pria Diduga ODGJ tersebut Bahwa Pria tersebut Masuk ke dalam rumah Dan mengintip Dari balik lemari Hingga dipergokinya Coba ceritakan Pak Kayak mana tadi Orang masuk ke rumah Bapak Katanya orang Setres Satu orang gila Pertama saya lihat Sudah di samping Ngintip-ngintip Sudah masuk ke dalam rumah Di samping lemari Begitu saya Ngapain lu sini Saya nyumpul Pak Saya dikerjaan orang rame Kok lu nyumpul sini Saya takut Tolong panggilin polisi Saya takut keluar Saya takut sama orang rame Sudah langsung di Hubungin ke polisi Dan dari semua anak-anak Sambujang-bujang kampung Nama Bapak Pak? Lukman sah Alaman Pak? Kampung Sawalupa RT RT 4 Kelurahan Kuripan Dari Kabupaten Tanggamus Herdi Media Prioritas TV melaporkan Terima kasih telah menonton!